Kau juga Amin Rais, kau sadar kau sudah tua, sadar kau tobak, kau juga Rizal Ramli, apa prestasi kau disini, kau Edi Mulyadi Udah kau bikin kegaduhan, kau hina, Kalimantan sekarang kau masih mau buat kegaduhan lagi di negara ini Gak ada prestasi kau selain itu, gak ada kerjaan kau, itu kerjaan kau mau cari-cari uang disini Gak betul kalian tuh bela negara, bela rakyat, kalian tuh cari uang, cari uang, paham? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Guys, kalian masih ingatkan dengan reaksi Rizal Ramli dan Amin Rais CS yang ngamuk-ngamuk di gedung KPK beberapa waktu yang lalu guys Karena mereka ditolak untuk bertemu pimpinan KPK guys Nah maksud dan tujuan Rizal Ramli dan Amin Rais CS ini guys ke gedung KPK Tidak lain adalah untuk melaporkan atas dugaan tindak binar korupsi yang dilakukan oleh kedua anak Presiden Jokowi Yaitu Gibran dan Kaisang guys Nah kejadian itu guys kemudian mendapatkan reaksi yang keras dari Nyai Dewi Tanjung Bagaimana reaksi Nyai Dewi Tanjung? Yuk kita lihat dulu videonya berikut ini Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung disini Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang umur Merezeki Amin Ya Rabbala Amin Kemunculan Nyai kali ini Nyai itu sedang bersemeri cantik Tiba-tiba Nyai terganggu Karena telah bermunculan para bajingan-bajingan sampah negara Yang katanya melaporkan Pak Jokowi ke KPK Siapakah dia? Oh ternyata ada Menteri Pecatan yang bernama Rija Ramli Lalu juga ada Sengkuni Tua yang bernama Amin Rais Dan Narapidana yang menghina Kalimantan Siapa sih nama laki-laki itu ya? Siapa sih Nyai Lupa? Oh Edi Mulyadi Dan juga sampah negara yang sempat dipenjara Yang bernama Egi Sujana yang selalu masih menggugat ijazahnya Pak Jokowi Sampah-sampah negara ini sebenarnya tidak benar mereka bela negara, bela rakyat Mereka itu hanya bela kekuasaan, bela jabatan, dan bela uang Itu aja Karena mereka nggak dapat jatah kue, proyek Makanya mereka selalu ganggu Pak Jokowi Lalu Nyai juga ingin membuat puisi kepada para bajingan-bajingan Yaman Ada perempuan Yaman yang membuat puisi katanya negeri para bajingan Kenapa negeri ini menjadi negeri para bajingan? Karena disini ada bajingan-bajingan yang nyaman Bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan Ya Mencari kekuasaan Mencari jabatan Mencari uang Di negeri para bajingan ini Wahai bajingan-bajingan Yaman Kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia Silahkan kalian keluar dari negara Republik Indonesia Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini Kepada para bajingan-bajingan Yaman Kau juga Amin Rais Kau sadar kau sudah tua Sadar kau tobak Kau juga Rizal Ramli Apa prestasi kau disini Kau Edi Mulyadi Udah kau bikin kegaduhan Kau hina Kalimantan Sekarang kau masih mau buat kegaduhan lagi di negara ini Nggak ada prestasi kau selain itu Nggak ada kerjaan kau Itu kerjaan kau mau cari-cari uang disini Nggak betul kalian itu bela negara, bela rakyat Kalian itu cari uang Cari uang Paham? Informasi berikutnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Persilahkan Amin Rais dan lainnya Untuk melanjutkan laporan dugaan korupsi dirinya di KPK Putra sulung Presiden Joko Widodo ini Mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK Jika nanti dibutuhkan Selain ke KPK Gibran juga persilahkan pihak lain Yang ingin melaporkannya ke penegang hukum lain Selama ada bukti kuat Sebelumnya Men Rais dan Rizal Ramli Beserta rombongan datangi gedung KPK Untuk bertemu pimpinan KPK Datangan mereka ke KPK Untuk menanyakan progres Laporan dugaan korupsi Dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka Dan Kaisang Pangharap Pada Januari 2022 silam Meski membawa bukti baru Namun permintaan mereka bertemu pimpinan KPK Ditolak Pak Pak Amin Rais mau acak-acak solo Ada apa di acak-acak-acak? Jangan lupa dong janjinya yang dulu katanya Mau jalan kaki kok belum dilakukan Sekarang mau acak-acak solo Nah bagaimana tanggapan Gibran Langsung saja kita simak videonya Kemudian lo siwaya yuk Yuk di Twitter Pak Amin Rais mau acak-acak solo Mas Yuk acak-acak aneh wangu Nes Yuk ngepot 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 Repot musuh Mbah yang satu ini Nah bagaimana pendapat teman-teman Jangan lupa memberikan komentarnya Cuman banyak pihak juga sayang Kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin Nggak sempet terlontar Ini Pak Amin kenapa ya ke saya kok nyerang-nyerang terus Dan beliau kan sama sekali nggak pernah bereaksi ya Muncul wacana supaya mempertemukan Pak Amin dengan Pak Jokowi Pak Mahput kan juga deket dengan Pak Amin Deket dengan Pak Jokowi Saya Setuju itu ya Kalau Pak Jokowi ketemu Pak Amin Rais Itu Saya kira penting ya Karena Saya kira sudah terlalu overdosis Apa Hujatan-hujatan yang terlontar Gitu ya Kalau ketemu ini akan Menyejukkan suasana Iya saya agak ngeri juga Pak Amin bilang Menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu Nah kalau besok Ini tidak turunkan berarti Pak Amin ya Yang tidak dipercaya Allah Iya kan kalau ini tidak turun Ya iya makanya Enggak Maksud saya berarti Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah Karena dia bilang Allah akan menurunkan Ternyata Allah tidak menurunkan Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri Ya 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 Pak Amin itu sering terlanjur begitu Lalu sering bilang Ongkang-ongkang Ya dia dulu juga gajinya besar Dan Rasanya Gaji Kami yang tidak pernah Punya rekening Ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi Tidak pernah Kalau Pak Amin kan pernah Dua kali ya Dua kali Kami tidak ada Ayo sekarang Kalau mau buka-buka Yang nongkang-ongkang siapa Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana Tapi Pak Amin Guru saya Ini saya minta maaf Pak Amin Tetapi Rasanya saya harus mengklarifikasi Terutama yang banyak Keduntuk saya Pak Amin kemarin sudah bilang Di acara buka puasa bersama Saya siap bertemu Pak Jokowi Tapi tidak di istana Sebaiknya di rumahnya Pak Amin Seperti Pak SBI juga Yang datang berkunjung Tapi juga muncul Reaksi mungkin dari pendukung Pak Jokowi Loh Yang presiden siapa? Yang harus menghamba siapa? Kayak raja di raja Atau tidak dicari di tempat netral? Mungkin tidak usah begitu Kalau memang mau bertemu Kita dukung Baik-baik Tidak usah dikatakan Yang presiden siapa Yang bukan siapa Ya itu raja secara kekeluargaan Boleh di istana Boleh di mana Di tempat yang lebih netral ya Pak? Ya tempat yang lebih netral Bertemu saja lah Dan mungkin Ya Maki-maki terlalu berlebihan Juga tidak baik Saya ketika suatu saat ditanya Kelemahan Pak Jokowi Itu apa? Atau kekuatan Pak Jokowi Kok kuat sekali Meskipun sudah digoyangkan Saya bilang kekuatannya begini Pak Jokowi itu Sudah dicari-cari Salahnya Korupsinya tidak ketemu Tidak pernah korupsi Keluarganya tidak ikut-ikut Ngurusi Urusan proyek negara Anaknya juga tidak Nah itu kekuatannya Sehingga cari kelemahannya Tidak ada Ya itu coba Itu ramahan lawannya Sudah cari Salahnya korupsinya Tidak ada sama sekali Kalau ada sudah habis dia Tidak sempat terlontor Ini Pak Amin kenapa ya Ke saya kok nyerang-nyerang terus Dan beliau kan sama sekali Tidak pernah berreaksi ya Tidak pernah Sekalipun Tidak pernah berreaksi Itu saja Gitu Pak Mahfud kan dekat Pak Jokowi Juga dekat Pak Amin Rais Mantan muridnya Pak Amin Rais Iya Kalau Pak Mahfud Sepertinya ada problem apa Pak Pak Amin dengan Pak Jokowi Saya tidak tahu Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi Mar Buya Buya dulu kan seperti kakak adik Iya Dengan Pak Amin Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi Mar Buya Buya dulu kan seperti kakak adik Iya Dengan Pak Amin Kok sekarang sepertinya Nah itu juga pertanyaan saya Ketanya ke Pak Syafi Mar Cuma gitu saja Sambil tertawa-tawa Jadi saya juga tidak tahu Ada masalah apa Kalau dengan saya sih Baik gitu Kalau ketemu ya Bagus kan tidak pernah Dia secara stride gitu Ini buat saya kan Tidak pernah Saya juga Tidak pernah juga Mempersoalkan dia Silakan saja Dia sudah Lebih paham tentang Apa yang harus dilakukan Cuma banyak pihak juga Sayang kok Jadi kayak gini ya Sosek Pak Amin Cuma banyak pihak juga Sayang kok Jadi kayak gini ya Sosek Pak Amin Yang dulu Iya Yang tidak tahu lah Kalau dipikir-pikir Sebenarnya kasihan sekali ya guys Rizal Ramli dan Amin Rais CES ini Karena menurut saya Seharusnya mereka ini Sudah waktunya istirahat Bukan lagi waktunya bikin gaduh Tidak jelas seperti ini guys Lagipula Apa sih yang didapat oleh mereka ini Menurut saya Bukannya orang-orang Kemudian bersimpati kepada mereka Dan mendukung Tapi sebaliknya guys Yang ada mereka ini Hanya dibuat Bulan-bulanan oleh netizen Dibuat bahan Olok-olokan netizen Yang aneh lagi menurut saya guys Mereka ini Kan punya keluarga ya Dan pastinya punya anak Lalu kenapa sih Anaknya Diam saja Ketika melihat Bapaknya Keluyuran gak jelas Dan Habis itu Buat gaduh Lalu kemudian Dihujat Rame-rame oleh netizen Kenapa ya Anaknya Diam saja Melihat bapaknya Seperti itu Atau jangan-jangan Anaknya pun sudah Gak didengerin lagi guys Sama Amin Rais Dan Rizal Rambli ini Makanya Masih saja Mereka seperti itu Oke guys Sekian Video kali ini Dan terima kasih Sampai jumpa